Pemirsa meningkatkan ibadah pada bulan Suci Rabadhan, umat Islam berlomba-lomba meningkatkan ibadah dengan cara berbagi kepada sesama. Contohnya yang dilakukan Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyah Jambi pada Jumat 29 Maret kemarin memberikan santunan kepada 2 VAPWA Jambi. Bertempat di Gedung Dakwa, Ruang Lazis Mohamadiyah, Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyah Jambi berikan santunan kepada 2 VAPWA Jambi pada Jumat 29 Maret 2024. Santunan yang diberikan berjumlah 100 paket, berupa beras 20 kg dan sejumlah uang tunai. Dalam kegiatan berbagi ini diberikan langsung oleh Ketua PWA Jambi, Haja Dirmanida, SPDI, serta dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota PWA Jambi. Pada kesempatan ini, selaku Ketua PWA Jambi, Haja Dirmanida, SPDI menyampaikan, kedepannya dirinya berharap pemberian santunan ini dapat semakin giat untuk dilanjutkan, serta semakin banyak munculnya para donator. Hari ini kami berbagi, kemungkinan wilayah Aisyah Jambi memadakan pembahagian 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 kepada para dopa atau yang berhak menerimanya. Dan tahun ini kami membagikan 100 paket yang terdiri dari beras, 20 kg, dan juga ada yang mencukupi untuk kebutuhan bagi pembahagian masing-masing. Oke, untuk harapannya Bu, untuk kegiatan kita kali ini? Rampingan depannya, sebenarnya ini kan sudah mulai dari Ramadhan, sudah menghadapi kegiatan seperti yang disampaikan di topi kita tadi, yaitu pengajian Ramadan, Tadalusa, kemungkinan belajar mengaji, yang di Aisyah itu disebut dengan perempuan mengaji. Dan ke depannya, kita mengharapkan pembahagian ini semakin giat dan semakin lebih banyak lagi kita membagi, dan para donatuk juga semakin banyak penunculan, kalau dapat bisa 200 bungkusan. Tidak hanya itu, melalui bantuan ini diharapkan dapat membantu sesahabat dalam memenuhi kebutuhan jelang leparan. Selain memberikan santunan, selama Ramadan PWA Jambi juga melaksanakan berbagai kegiatan positif lainnya, seperti pengajian Rabadhan, Tadarusan, Buka Bersama PWA Jambi, serta Ajang Sana Silaturahpi PWA Jambi.